Coba kita lihat yang berikut ini Kalau kita mendoakannya terus-menerus Dengan mengingat pesan mama Berarti kita memelihara mama dalam batin kita Ada apa lagi tuh? Ribut terus Kamu pikir di hutan ini? Siapa kamu? Bapak yang merasa kurta kan? Saya ingin kasih tau kelakuan ini segusnya saya Tapi pernah nyoba gak sih? Pernah diajak gak sih dia main sinar kamu? Sering kan? Tapi? Sering Tapi? Masih disuruh fokus kuliah Oh, disuruh fokus kuliah dulu Aku gak mau terganggu lah Kuliah-kuliah dulu Semampunya Dan aku semampu aku juga Untuk mengimikannya Mengkuliahkannya Bekalnya bekal pendidikan dulu Oke baiklah Oke Mas Dian fitnah atau fakta Bahwa dari sejak tahun Dulu itu tujuh puluhan, lapan puluhan itu Kumis itu memang adalah satu hal yang tidak akan pernah dicukur Karena kalo dicukur Ibaratnya itu susuknya hilang Fitnah atau fakta Tuh ya kan? Bayangin Fitnah lah Masa sih? Pernah apa dicukur? Aku pernah Pernah, terus apa efeknya ketika dicukur? Emang agak merinding sedikit ya Hahahaha Luntur kali Ilmunya luntur Agak luntur gitu ya? Waktu itu kebetulan dapat peran 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 banci ya Oh Peran itu Jadi harus cukur Ya kalo gak cukur kumis kan peran banci kan lucu Oh iya iya Aneh gak rasanya gak pake kumis? Ya ada sesuatu yang hilang Hahaha Kayaknya Embus Embusan nafas itu gak ada ganjel Hahaha Numbuhinnya lagi susah gak? Atau itu natural aja? Natural aja Oh natural Oke Gak ada minyak-minyak tertentu ya Gak ada Gak ada Mas Drian Pintah atau fakta lagi pertanyaanku berikutnya ya Kalo istrinya Mas Drian yang bernama Susi itu memang sengaja tidak pernah di blow up Ya jarang disorot oleh media Karena takut saking cantiknya Takut nanti banyak cowok yang godain istrinya Karena istrinya Mas Drian ini ternyata wajahnya cantik sekali Fitnah atau fakta Jawabannya selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di rubih No secret Cuma Ternyata 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 Ternyata